Teknik Mengendarai Angin Setelah mengalami serangan mendadak, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi badai dan langsung menghilang dari tempat, menghindari serangan fatal dari sosok manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa seseorang tiba-tiba muncul dari tembok gelap misterius? Ye Chen Feng, yang mengelak ke udara, melihat sosok manusia yang diselimuti kegelapan. Itu tidak memiliki wajah manusia dan memancarkan aura yang fatal. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah serangan diam-diam gagal, sosok manusia itu terus menyerang. Kekuatan yang membuat Ye Chen Feng merasa tercekik dilepaskan dari tubuhnya. Itu memutar ruang hitam dan meledakkan Ye Chen Feng. Niat pedang dao, niat guntur dao. Merasakan serangan mengerikan dari sosok manusia, pola pedang dan guntur dao melesat keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menyatu, membentuk pedang ringan yang bisa membelah langit dan membelah bumi. Pedang terbang abadi. Ye Chen Feng menggunakan tangannya sebagai pedang dan menebas dengan paksa. Pedang cahaya yang menyatu dengan dua niat dao menebas seperti merkuri dan membelah serangan sosok manusia itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua serangan kuat itu berbenturan dan meledak dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan yang meliputi ruang hitam. Hanya dalam dua napas waktu, Flying Celestial Sword yang dilepaskan Ye Chen Feng dihancurkan oleh serangan yang diluncurkan oleh sosok humanoid. Kekuatan sisa yang kuat dengan kejam membombardir Ye Chen Feng, memaksanya untuk segera menghindar. Saat dia mengelak, sosok manusia itu terus menyerang dan mulai mengerahkan kekuatan spasial hitam. Pusaran air raksasa muncul di atas kepala Ye Chen Feng dan melepaskan sejumlah besar kekuatan distorsi. Itu mengunci Ye Chen Feng dan menyerangnya sambil memperlambat kecepatan menghindarnya. Pengapian garis darah iblis ilahi, tubuh iblis ilahi. Setelah dikunci oleh pusaran air spasial, Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar garis darah iblis ilahi miliknya. Kekuatan kekerasan dan ledakan dilepaskan dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng berubah menjadi tubuh iblis ilahinya. Tubuhnya membesar satu ukuran, dan tubuh fisiknya menjadi sangat mengerikan. Lebih dari 20 juta kilogram kekuatan memenuhi tubuhnya dan terus-menerus menghancurkan kekuatan distorsi yang menyerang tubuhnya. Pemusnahan dunia naga api. Kekuatan fisiknya telah mencapai batas. Pola pedang Dao dan pola guntur Dao melonjak keluar dari tubuhnya lagi. Mereka berubah menjadi sembilan naga api yang ganas dan mendominasi yang melesat ke pusaran air spasial. Dao wheel yang eksplosif dan kekuatan 20 juta kilogram menghancurkan kekuatan distorsi. Retakan saling silang muncul di pusaran ruang angkasa, menerangi ruang gelap. Suara mendesing. Ketika serangan Ye Chen Feng merobek ruang, suara yang menusuk telinga terdengar. Avatar meledak dengan kecepatan penuh dan muncul di depan Ye Chen Feng, meluncurkan serangan ganas dari jarak dekat. Ye Chen Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat menghadapi gelombang pasang serangan dari sosok manusia. Pola Dao surga, pola pedang Dao, pola guntur Dao, dan pola Dao api menyembur keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Mereka berubah menjadi serangan tajam dan serangan balik yang ganas. Bos, yang di depanmu sepertinya bukan manusia. Itu adalah manifestasi dari kekuatan yang kuat. Saat Ye Chen Feng dan Avatar bertarung dengan Intense, Chaos Divine Beast merasakan ada sesuatu yang salah dan memberitahunya tentang pikirannya. Aku tahu, dia adalah manifestasi dari tembok dunia bawah misterius. Selain itu, aku merasa bahwa Avatar ini ada hubungannya dengan teknik Dao tingkat menengah, Dao ekstrim dunia bawah misterius, jawab Ye Chen Feng secara telepati. Tidak mungkin, Dao ekstrim dunia bawah misterius itu sangat aneh, kata Chaos Divine Beast dengan takjub. Aku menunggu sampai akhir, tapi aku tidak melihat Dao ekstrim dunia bawah misterius. Ini sangat tidak normal. Kupikir itu pasti karena aku tidak menemukan di mana Dao ekstrim dunia bawah misterius disembunyikan. Di ruang ini, yang paling hal yang misterius adalah tembok dunia bawah misterius. Oleh karena itu, Dao ekstrim dunia bawah misterius mungkin disembunyikan di tembok dunia bawah misterius. Dan Avatar ini harus menjadi ujian untuk misterius underworld ekstrim Dao, Ye Chen Feng menganalisis dengan transmisi suara. Bos, apakah kamu ingin aku membantumu mengalahkan Avatar ini? Setelah masa pemulihan, Chaos Divine Beast, yang telah pulih dari sebagian lukanya, bertanya. Tidak perlu, aku bisa menghadapinya sendiri. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan naganya dan memanggil lima lingkaran cahaya pembunuh, yang semakin meningkatkan kekuatan dan serangannya. Tujuh Pedang Penghakiman, Gerhana Ye Chen Feng meraung. Pedang cahaya merah, yang seperti matahari yang terik, membawa kekuatan pedang yang tak terkalahkan. Itu seperti laut menjungkir balikkan dunia. Itu merobek ruang dan membelah Avatar. Eclipse Sword yang menakutkan menghancurkan serangannya dan menembus pertahanan tubuhnya. Itu sangat menghantam tubuhnya dan membuatnya terbang. Tubuhnya, yang dipenuhi retakan, terbanting keras ke tembok dunia bawah misterius di belakangnya. Berdengung. Saat Avatar dipukul, cahaya putih yang menyelaukan keluar dari tembok dunia bawah misterius. Itu mendistorsi ruang dan menyerang Ye Chen Feng. Tinju api langit matahari besar. Setelah diserang oleh tembok dunia bawah misterius, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia bertemu langsung. 20 juta pon kekuatan, Black Flame Sky Fire, dan pola dao api menyatu menjadi tinjunya. Dia meledakan pancaran tinju yang seperti matahari yang terik dan berbenturan dengan cahaya putih dunia bawah misterius. Ledakan. Dua serangan kuat bertabrakan satu sama lain, meletus dengan kekuatan yang mencengangkan. Tinju api langit matahari besar, yang seperti matahari yang terik, menghancurkan cahaya putih dunia bawah misterius seperti pisau panas menembus mentega. Kekuatan yang tersisa tidak berkurang saat meledak ke arah Avatar, memaksanya untuk menghindar dengan cepat. Avatar menghindari Gritsun Skyfire Fish, tetapi tembok dunia bawah misterius menerima serangan secara langsung. Cahaya putih yang dilepaskan benar-benar tersebar. Dinding halus seperti cermin memiliki sedikit getaran. Pengapian Garis Keturunan Rok Emas Ye Chen Feng dengan cepat menyalakan garis keturunan ketiga di tubuhnya dan meningkatkan kecepatan terbangnya hingga batasnya. Dia kemudian melancarkan serangan ganas pada Avatar yang terluka parah. Pancaran pedang yang sangat tajam dan pancaran tinju yang dipenuhi dengan kekuatan 20 juta pon dan kekuatan pembantaian terus membombardir tubuh Avatar. Mereka benar-benar menekan serangannya dan memperburuk luka-lukanya. Tubuhnya dipenuhi retakan. Melihat bahwa Avatar itu akan dihancurkan oleh serangan ganas Ye Chen Feng, Avatar itu mengeluarkan suara yang bergetar. Cahaya tak terbatas keluar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi ilusi. Dao ekstrim dunia bawah misterius. Avatar itu tiba-tiba menghilang. Sejumlah besar pola Dao ilusi berubah menjadi kenyataan. Serangan yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur itu seperti naga yang mengaum saat meledak ke arah Ye Chen Feng. Berdengung. Saat mata Ye Chen Feng terkunci pada misterius underworld ekstrim Dao, sejumlah besar ilusi muncul di matanya dan membingungkan kesadarannya. Namun, Ye Chen Feng telah memahami niat ilusi Dao ke surga keempat. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia sadar kembali dan segera melakukan serangan balik. Tujuh Pedang Penghakiman, Langit Hancur Beberapa niat Dao bergabung menjadi Soverein Weapon. Pedang menebas dan menyapu langit dan bumi. Pedang penghancur langit yang mengerikan merobek lautan awan di langit dan menimbulkan kekacauan di langit. Sejauh mata memandang, langit tampak hancur total oleh pedang ini. Retakan spasial yang mengerikan itu memanjang hingga puluhan ribu kaki. Untuk sesaat, langit dan bumi berubah warna. Guntur meraung, dan kehebatan ilahi mengguncang langit. Dua keterampilan Dao kelas menengah bertabrakan dan saling tolak dengan keras. Kekuatan destruktif yang dihasilkan menelan langit dan bumi dan menyerang tubuh Ye Chen Feng, menghancurkan Dao ekstrim dunia bawah misterius. Setelah sekitar sepuluh napas, Pedang Penghancur Langit merobek Dao ekstrim dunia bawah misterius. Seluruh ruang berada dalam kekacauan. Sudah 60 ribu tahun. Akhirnya, seseorang telah lulus ujian. Kamu sekarang memenuhi syarat untuk memahami Dao ekstrim dunia bawah misterius. Namun, kamu hanya memiliki sepuluh hari untuk memahaminya. Setelah sepuluh hari, terlepas dari apakah kamu dapat memahami Dao ekstrim dunia bawah misterius atau tidak, kamu harus meninggalkan tempat ini. Setelah berbicara, tembok dunia bawah misterius menembakkan sinar cahaya ilusi dan menuangkan ke dalam pikiran Ye Chen Feng. Itu berubah menjadi metode kultivasi mental yang sangat kompleks yang dengan cepat beredar di benaknya. Metode kultivasi mental ini adalah metode kultivasi dari Dao ekstrim dunia bawah misterius. 532 Ternyata Suan Ming Ekstrim Wei adalah skill Dao tingkat menengah yang menggunakan ilusion Dao Will sebagai fondasinya dan beberapa attack Dao Will sebagai pelengkapnya. Semakin banyak Dao Will yang terintegrasi ke dalamnya, semakin kuat Suan Ming Ekstrim jalan akan. Ye Chen Feng dengan cepat membaca mantra kultivasi Suan Ming Ekstrim Dao. Dia memiliki pemahaman awal tentang Suan Ming Ekstrim Dao. Dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan mulai mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami mantra dan dengan cepat menyimpulkannya. Waktu berlalu dengan cepat saat Ye Chen Feng mengerti. Sudah lima hari, mengapa Su Ming Wei belum keluar? Apakah dia benar-benar mengalami kecelakaan dan meninggal di sana? Sui Yu Ruo, yang terbakar kecemasan, telah menunggu di luar gua Suan Ming selama lima hari. Namun, Ye Chen Feng tidak terlihat. Ini membuatnya semakin cemas dan khawatir. Dia terus mondar-mandir di luar gua Suan Ming. Alasan mengapa Sui Yu Ruo begitu mengkhawatirkan Ye Chen Feng bukanlah karena dia peduli dengan hidupnya. Dia takut jika sesuatu terjadi padanya dan Master Kaisar Binatang Tempur Misteriusnya mengetahuinya, itu akan membawa bencana yang menghancurkan ke gua Suan Ming. Saat Sui Yu Ruo sedang menunggu dengan cemas, mutiara komunikasi di tangannya tiba-tiba menyala. Ketika dia mendengar suara dari mutiara komunikasi, dia sangat gembira. Dia segera meninggalkan gua Suan Ming, mengumpulkan para ahli dari sekte Suan Ming, dan pergi ke gerbang sekte Suan Ming. Pekikan! Terdengar teriakan burung yang menusuk. Tiga elang hitam bermahkota emas dengan lebar sayap lebih dari 10 meter, bulu hitam setajam pedang, dan sarkoma mirip mahkota di kepala mereka menembus langit dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pemimpin sekte, siapa utusan dari sekte Iblis Barat? Penatua agung dari sekte Suan Ming memandangi tiga elang hitam yang terbang lebih dekat dan bertanya pada Sui Yu Wuo dengan lembut. Dia sangat gembira dan ada sedikit harapan di antara alisnya. Kali ini, penjaga agung Molong Yuan, mata indah Sui Yu Ruo dipenuhi pesona saat dia berkata dengan lembut. Saat dia berbicara, tiga elang hitam bermahkota emas terbang dengan cepat dengan hembusan angin dan mendarat di gerbang sekte Suan Ming. Molong Yuan, yang mengenakan jubah hitam dengan ujung emas, adalah orang pertama yang melompat dari elang hitam. Dia berjalan perlahan dengan empat ahli dari sekte Iblis Barat. Ketika dia melihat Sui Yu Ruo, yang mengenakan gaun sutra hijau, memiliki sosok montok, dan memancarkan pesona dewasa dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya langsung berbinar karena hasrat. Jika Ye Chen Feng ada di sini, dia akan mengenali Molong Yuan sebagai orang yang mencoba membunuhnya di prefektur Laut Utara. Pada akhirnya, Molong Yuan adalah orang yang telah menggunakan peta formasi dan binatang dewa kekacauan untuk melukainya. Grand Protector, kamu akhirnya di sini. Sui Yu Ruo mengungkapkan senyum menawan. Dengan aroma harum yang keluar dari tubuhnya, dia dengan cepat berjalan ke arahnya dan berkata dengan suara yang manis. Kamu Ruo, aku telah membawakanmu lima token naga abis yang kamu inginkan. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Molong Yuan tidak menyembunyikan nafsu di matanya saat dia melihat tubuh menggerahkan Sui Yu Ruo dan berkata dengan mesum. Hahaha, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Selama Great Guardian membantu Sekte Dunia Bawah Kegelapanku mendapatkan lima tempat untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri kota Suci Long Yuan, aku pasti akan membayarmu dengan baik. Bibir merah Sui Yu Ruo sedikit terbuka, dan warna merah menggoda menarik perhatian Molong Yuan sehingga dia terdorong untuk menciumnya. Haha, Yu Ruo, kamu benar-benar sesuai dengan seleraku. Molong Yuan tertawa dan berkata dengan puas. Perjamuan sudah siap, pelindung agung dan keempat utusan, silakan masuk. Karena itu, Sui Yu Ruo berbalik sedikit. Pinggang seksinya bergoyang lembut saat dia memimpin Molong Yuan dan empat utusan lainnya ke Sekte Dunia Bawah Kegelapan. Setelah makan dan minum sepuasnya, Molong Yuan, yang sedikit mabuk, memeluk tubuh seksi Sui Yu Ruo dan datang ke halamannya di samping danau. Empat utusan dari Sekte Iblis Barat juga ditemani oleh murid perempuan cantik dari Sekte Dunia Bawah Kegelapan. Mereka datang ke kamar tamu yang telah disiapkan dan menikmati layanan dari para wanita cantik. Kamu Ruo, untuk mendapatkan lima token naga abis ini untukmu, aku telah menghabiskan banyak usaha. Jika kamu tidak melayaniku dengan baik hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Berjalan ke kamar Sui Yu Ruo, yang memancarkan aroma samar, Molong Yuan tersenyum jahat dan menekan Sui Yu Ruo ke dinding. Tangannya yang besar menyentuh tubuh panasnya dengan kasar. Jangan khawatir, pelindung agung. Yu Ruo pasti akan memuaskanmu. Aku akan mengingat hari ini selamanya. Namun, sebelum Yu Ruo melayani pelindung agung, ada satu hal lagi yang inginku minta darimu. Sui Yu Ruo berkata dengan genit. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia terengah-engah. Apa itu? Molong Yuan yang tidak sabar sedikit mengernyit dan bertanya dengan sedih. Tangannya yang besar sudah merogoh pakaian Sui Yu Ruo. Beberapa hari yang lalu, Yu Ruo hampir mati di pegunungan dunia bawah kegelapan. Sui Yu Ruo menahan tangan kasar Molong Yuan dan memberitahu Molong Yuan tentang penangkapan iblis pohon dan kemunculan ahli misterius yang merebut inti pohon. Dia juga memberitahunya tentang Su Ming Wei dan Master Kaisar Binatang Tempur Misteriusnya. Dia ingin meminjam kekuatan Molong Yuan untuk melenyapkan semua potensi bahaya di sekitar sekte dunia bawah kegelapan. Raja Binatang Buas Tingkat 3 membunuh setan pohon kaisar binatang tempur setengah langkah. Apakah kamu yakin orang itu tidak menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Karena dia belum melihatnya dengan matanya sendiri, Molong Yuan tidak percaya bahwa akan ada jenius tak tertandingi yang berbakat di pegunungan dunia bawah kegelapan. Kurasa orang itu tidak menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Lagi pula, dengan kekuatannya, tidak ada gunanya menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya di depan kita, kata Sui Yu Ruo dengan lembut. Dia masih takut saat memikirkan tentang bagaimana Ye Chen Feng menghancurkan iblis pohon dengan satu pukulan. Baiklah, jangan menjadi selimut basah. Selama kamu melayaniku dengan baik, aku akan membantu sekte dunia bawah kegelapan menghilangkan semua potensi bahaya. Molong Yuan terangsang oleh tubuh menggoda Sui Yu Ruo. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin melakukannya di tempat. Hehehe, kalau begitu aku akan menyerahkan semuanya padamu, pelindung agung. Saat Sui Yu Ruo berbicara, dia melirik Molong Yuan dengan menggoda dan dengan lembut mendorongnya pergi. Kemudian, dia merentangkan tangannya ke belakang lehernya dan perlahan membuka kancingnya satu per satu, memperlihatkan kulitnya yang putih dan lembut, tulang selangkai yang seksi, dan lekuk tubuh yang menawan. Namun, pada saat ini, raungan kera yang memekakkan telinga terdengar. Itu bergema melalui langit dan bumi dan mengguncang sekitarnya. Gelombang energi yang kuat menyebabkan tanah bergetar. Suara apa itu? Molong Yuan, yang terbakar nafsu, gemetar. Dia memandang Sui Yu Ruo, yang ekspresinya sangat berubah, dan bertanya dengan suara rendah. Aku, aku tidak tahu, Sui Yu Ruo berhenti membuka kancing bajunya dan berkata dengan wajah pucat. Pelindung Agung, ayo pergi dan lihat. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi pada Sekte Dunia Bawah Kegelapan. Memikirkan apa yang terjadi pada Sekte Dunia Bawah Kegelapan baru-baru ini, hati Sui Yu Ruo berantakan. Dia meraih lengan Molong Yuan dengan erat dan memohon. Pelindung Agung, selama kamu membantu Sekte Dunia Bawah Kegelapan menyingkirkan krisis, aku berjanji untuk melayanimu dengan baik selama beberapa hari. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Bajingan, aku ingin melihat siapa yang berani berperilaku kejam di Sekte Dunia Bawah yang mendalam. Aku akan mematahkan lehernya dan menggiling tulangnya menjadi debu. Molong Yuan, yang suasana hatinya terganggu, sangat marah saat dia meraung dengan marah. Setelah berbicara, Molong Yuan dengan cepat merapikan pakaiannya dan meninggalkan ruangan bersama Sui Yuo, yang wajahnya sedikit memerah. Dia mengikuti raungan kera yang masih tertinggal di udara dan bergegas mendekat dengan tatapan membunuh. Itu, sepertinya itu adalah halaman tempat Su Ming Wei berlatih. Bagaimana mungkin suara itu berasal dari sana? Mungkinkah suara tadi dibuat oleh guru misterius Su Ming Wei? Dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Su Ming Wei. Memikirkan kemungkinan itu, Sui Yuo Ruo gemetar. Wajahnya menjadi pucat, dan hatinya berantakan. Namun, ketika Molong Yuan, yang penuh amarah, merobek formasi larangan di halaman, Sui Yuo Ruo tertegun. Dia tidak pernah bermimpi bahwa orang yang membuat raungan yang mengguncang bumi bukanlah Master Kaisar Binatang Tempur Misterius Su Ming Wei, tetapi Ling Yu, yang berada di sampingnya dan merupakan murid tukang dari sekte dunia bawah kegelapan. 533 Sungguh kekuatan garis darah yang murni. Bagaimana kekuatan garis darah manusia bisa begitu kuat? Melihat bayangan kerasuci di tubuh mungil ikan spiritual dan merasakan kekuatan garis darah dilepaskan dari tubuhnya, mata Molong Yuan membelalak tak percaya. Tidak, ada yang salah dengan tubuhnya. Sepertinya dia bukan manusia. Setelah berkultivasi selama lebih dari seribu tahun, Molong Yuan, yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, mengetahui rahasia tubuh ikan spiritual. Wajahnya yang suram mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia memandang Sui Yuo Ruo di sampingnya dan bertanya, siapa dia? Dia ikan spiritual, seorang murid pelayan dari sekte Suan Ming. Karena Su Ming Wei, Sui Yuo Ruo telah menyelidiki ikan spiritual dan mengetahui identitasnya. Murid pelayan, Molong Yuan tersenyum dan berkata, Aku sangat tertarik padanya. Kali ini, aku akan membawanya bersamaku. Apakah kamu keberatan? Beruntung dia bisa mengikuti Great Guardian. Aku tidak keberatan. Untuk menyenangkan Molong Yuan, Sui Yuo Ruo setuju tanpa ragu. Dia tidak peduli dengan kehidupan ikan spiritual. Hahaha, aku tidak berharap mendapat banyak keuntungan dari perjalanan ini. Perjalanan ini sangat berharga. Merasakan kekuatan garis darah murni dalam tubuh ikan spiritual, Molong Yuan tertawa penuh semangat. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa membawa ikan roh bersamanya, menguncinya, dan menyerap primordial yin dan kekuatan garis keturunannya, dia akan memiliki peluang besar untuk menembus langkah tersulit dan menjadi kaisar tanpa tandingan. Sama seperti Molong Yuan tenggelam dalam fantasinya yang indah, ikan spiritual, yang telah mengkonsumsi ramuan spiritual berusia seribu tahun yang ditinggalkan oleh Ye Chen Feng, telah lebih jauh membangkitkan garis darah keramas mata ilahi dan mencapai tingkat reverse beast level 3 raja, merasakan bahaya. Tubuh mungilnya meledak dengan kekuatan luar biasa dan dia tiba-tiba mencoba keluar. Mengapa kamu ingin lari? Ketika Molong Yuan melihat ikan spiritual ingin melarikan diri, sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyum dingin. Tubuhnya sedikit berkilat, menggambar bayangan di udara dan mencegat ikan spiritual. 10 Juta Pon Kekuatan Setelah kebangkitan kedua dari Blutlin Golden Eye Divine Ape, ikan spiritual memiliki kekuatan 10 Juta Pon, yang cukup untuk melawan level 6 Reverse Beast King. Ketika dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menyalurkan semua kekuatan di tubuhnya ke dalam tinjunya, kekuatan yang menakutkan itu membuat Molong Yuan merasa tercekik. Pukulan Spirit Fish dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang tak tertandingi, dan itu langsung menembus dada Molong Yuan, memaksanya untuk dengan cepat meletakkan telapak tangannya di depan dadanya, menghalangi pukulannya secara langsung. Ledakan Pukulan Spirit Fish mendarat di tinju Molong Yuan yang tumpang tindih. Seketika, kekuatan 10 Juta Jin meletus. Kekuatan menakutkan melewati telapak tangan Molong Yuan dan kelengannya, menyebabkan lengannya mati rasa. Tubuhnya mundur tak terkendali, meninggalkan 10 jejak kaki yang dalam di tanah yang keras. Apa, fisik seperti apa yang dimiliki ikan spiritual ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Menyaksikan adegan ini, mata Sui Yuruo membelalak tak percaya. Dia linglung. Mungkinkah ikan roh juga terkait dengan Master Misterius Suming Wei? Berpikir bahwa ikan roh sangat dekat dengan Suming Wei, yang tiba-tiba muncul, Sui Yuruo mau tidak mau menghubungkan keduanya. Jejak kegelisahan muncul di hatinya. Namun, ketika dia memikirkan identitas dan latar belakang Molong Yuan, kegelisahan di hatinya berkurang banyak. Pada saat ini, dia memutuskan untuk mendekati Molong Yuan dengan segala cara, dan dengan demikian mendekati Sekte Iblis Barat. Sungguh kekuatan yang kuat. Didorong mundur oleh pukulan Spirit Fish, Molong Yuan tidak kaget tapi senang. Semakin kuat ikan roh itu, semakin terbukti betapa murni dan menakutkan garis keturunannya. Saat ini, dia merasa ikan roh lebih menarik baginya daripada Sui Yuruo. Dia tidak sabar untuk menangkap ikan roh, mengambil yin primordialnya, dan menyerap kekuatan garis keturunan murninya. Pengapian Garis Darah Pedang Setan Darah 100 Jiwa Molong Yuan meraung, dan garis keturunan binatang spiritualnya langsung terbakar. Pedang Setan Darah 100 Jiwa, artefak surga kelas menengah, muncul di tangannya. Cahaya pedang berwarna merah darah melintasi kehampaan dan mencegat ikan roh yang mencoba menerobos pengepungan. Diserang oleh pedang iblis Darah 100 Jiwa, ikan roh tahu bahwa dia dalam bahaya, jadi dia tidak melambat. Dia sekali lagi melepaskan kekuatan 10 juta jin. Bergerak dengan kecepatan tinggi seperti meteor, dia menabrak cahaya pedang berwarna merah darah. Kaca Cahaya Saber Merah Darah dihancurkan oleh tabrakan ganas ikan roh. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan melompat tinggi, ingin melewati Molong Yuan dan melarikan diri. Roda Kematian Hitam Saat ikan roh melompat ke udara, 10 pola dao gelap menyembur keluar dari tubuh Molong Yuan dan berubah menjadi Roda Hitam Kematian. Itu menembus langit dan menyerang ikan roh, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah diserang oleh 10 Roda Hitam Kematian, ikan roh terus melepaskan kekuatan 10 juta jin dan menyerang Roda Hitam Kematian yang berada di dekatnya. Suara tabrakan yang mengerikan bergema di udara, mengaduk aliran udara seperti kembang api. Karena keributan besar yang disebabkan oleh pertarungan antara ikan roh dan Molong Yuan, seluruh sekte dunia bawah mistik disiagakan. Banyak orang mendengar keributan itu dan bergegas mendekat. Itu, itu sepertinya ikan roh. Pena Tuacu, yang berada di tengah kerumunan, melihat ikan roh menginjak kehampaan dan melepaskan lampu tinju yang mengejutkan. Mata kecilnya melebar karena dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Beberapa hari yang lalu, Spiritfish masih menjadi gadis kecil penurut yang mengizinkannya menggertaknya. Tapi setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Molong Yuan, yang merupakan kaisar binatang tempur setengah langkah, dan dia tidak dirugikan. Kontras yang begitu besar membuat Pena Tuacu merasa seolah-olah sedang dalam mimpi. Itu juga membuatnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jangan membuat perjuangan yang tidak perlu. Tetap di sini dengan patuh. Setelah memadatkan roda hitam kematian untuk menjerat ikan roh, Molong Yuan memadatkan sayap jiwanya dan terbang ke udara dengan kecepatan ekstrim. Dia menggunakan pedang iblis darah seratus jiwa dan menebas garis-garis cahaya pedang berwarna merah darah, menyerang ikan roh dengan ganas. Dia ingin menutup rute pelariannya. Setelah diserang oleh cahaya pedang terkonsentrasi Molong Yuan, ikan roh, yang dalam bahaya, masih tidak mundur. Sebagai gantinya, dia dengan paksa mengeksekusi kemampuan warisan Golden Eye Divine Ape. Tinju perebutan bintang. Ikan roh mengumpulkan semua kekuatannya dan melancarkan pukulan. Udara di depannya meledak dari pukulan ini. Tangan besar yang sepertinya memegang bintang muncul entah dari mana. Itu membawa kekuatan destruktif yang mencengangkan dan dengan ganas membombardir cahaya pedang merah darah yang menyilang. Retakan. Retakan. Lapisan cahaya pedang berwarna merah darah dihancurkan oleh star seizing fish. Fluktuasi energi yang kuat menyebabkan langit dan bumi berubah. Gempa susulan yang mengerikan bahkan memaksa Molong Yuan mundur. Delapan bayangan keras suci. Setelah menggunakan tinju perebutan bintang untuk memaksa Molong Yuan mundur, ikan roh, yang jatuh ke tanah, segera mengeksekusi gerak kaki yang diwariskan keras suci. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aftrimage dan dengan cepat melarikan diri. Segudang transformasi teratai hitam. Molong Yuan dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Sepuluh dao pola kegelapan berubah menjadi teratai hitam. Dengan kecepatan ekstrim, ia meledak ke arah ikan roh yang mencoba keluar dari pengepungan. Ledakan. Ketika Myriad Transformations Black Lotus mendekati ikan roh, itu meledak. Aura iblis yang kuat langsung menyebar dan menelan ikan roh. Itu sangat memperlambat kecepatan pelariannya dan merusak tubuhnya. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Ketika ikan roh mengandalkan pertahanan fisiknya untuk merobek aura iblis yang kejam dan membebaskan diri, Molong Yuan langsung menyatu dengan pedang iblis darah seratus jiwa dan berubah menjadi cahaya pedang seperti naga iblis. Dia menebas keras ke arah ikan roh. Terperangkap lengah, ikan roh itu diserang oleh pisau naga pembunuh setan hebat Molong Yuan. Pertahanan fisiknya yang kuat dipatahkan, dan seluruh tubuhnya hampir terbelah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari luka di tubuhnya. Dia jatuh dengan keras di tanah dan terluka parah. 534. N. Sesuatu Terjadi Pada Ikan Roh Saat ikan roh terluka oleh pedang naga pembunuh iblis Molong Yuan, jejak jiwa yang ditinggalkan Ye Chen Feng di tubuhnya hancur. Ye Chen Feng, yang berada di gua dunia bawah misterius, dengan cepat menyimpulkan dan memahami dao ekstrim dunia bawah misterius, segera merasakannya. Setelah lima hari pemahaman, dia pada dasarnya telah memahami esensi sebenarnya dari dao ekstrim dunia bawah misterius. Dia hanya menunggu untuk menguasainya dalam latihan. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang berani menyakiti ikan roh adalah daging mati. Mata Ye Chen Feng mengungkapkan jejak kekejaman. Dia berdiri dengan tegas dan meninggalkan ruang di mana tembok dunia bawah misterius berada. Dia dengan cepat terbang keluar dari gua dunia bawah misterius. Garis keturunan kera darah bermata emas, benar-benar menyala. Ye Chen Feng sudah lama tidak muncul, dan spirit fish yang terluka parah tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan harganya dan benar-benar menyulut kekuatan garis keturunannya. Mengabaikan luka di tubuhnya, dia sekali lagi meledakan tinju perebutan bintang ke arah Molong Yuan. Sama seperti Molong Yuan menghindari tinju perebutan bintang, ikan roh dengan cepat melompat dan dengan cerdik bergegas menuju murid-murid sekte dunia bawah misterius yang bersembunyi di kejauhan. Dia ingin melarikan diri dari sekte dunia bawah misterius di tengah kekacauan. Tidak bagus, cepat menghindar. Ikan roh menunggangi delapan bayangan keras suci dan bergegas mendekat. Lusinan ahli sekte dunia bawah misterius ketakutan dan dengan cepat mengelak ke samping. Untuk sesaat, pemandangan itu benar-benar kacau. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Ketika Molongyuan melihat ikan roh menyerbu kerumunan yang kacau, dia meraung dengan marah dan memerintahkan dengan keras. Garis-garis cahaya sabar merah darah terus menebas, menyerang ikan roh yang bergerak. Meskipun ikan roh terluka parah, delapan bayangan kera ilahi sangat mendalam. Mengandalkan kecepatan delapan bayangan keras suci, dia menghindari lampu pedang berwarna darah Molongyuan dan melarikan diri menuju sekte dunia bawah misterius. Beberapa murid sekte dunia bawah misterius tidak dapat menghindari lampu pedang berwarna darah dan mati di tempat. Darah segar berceceran di seluruh tanah. Untuk apa kalian semua bingung? Cepat hentikan dia. Jika dia kabur, aku tidak akan memaafkan kalian semua. Molongyuan tidak menyangka ikan spiritual masih akan melarikan diri bahkan setelah dia mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Dia sangat marah dan memerintahkan dengan keras. Mendengar raungan Molongyuan, empat pakar sekte Iblis Barat, Sui Yuruo, dan yang lainnya dengan cepat memadatkan sayap jiwa mereka dan mengejar ikan spiritual yang melarikan diri dari sekte Neter Mendalam dan memasuki pegunungan Neter Mendalam. Kemana Broter Cheng Feng pergi? Kenapa dia belum datang untuk menyelamatkanku? Meskipun ikan spiritual telah membunuh jalan keluar dari sekte Suan Ming, kekuatan destruktif dari Great Demon Slide Dragon selas sangat kuat, menyebabkan dia terluka parah. Dia juga kehilangan lebih banyak darah. Secara bertahap, jejak pusing muncul di benaknya, dan kecepatan gerakannya menjadi semakin lambat. Lambat laun, Molongyuan, yang mengejarnya tanpa henti, menyusulnya dan menutup jarak di antara mereka. Ngarai! Ikan spiritual mengalami luka-lukanya dan berlari selama lebih dari satu jam di pegunungan gelap misterius. Tidak jauh dari sana, ia menemukan sebuah lembah yang tertutup lapisan awan. Itu menggertakkan giginya dan melompat ke bawah. Huh! Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku dengan melompat ke lembah? Kamu terlalu naif. Jiwa kuat Molongyuan telah mengunci ikan spiritual. Setiap gerakannya berada di bawah kendali Molongyuan. Merasakan bahwa ikan spiritual telah melompat ke jurang maut, Molongyuan mengepakkan sayap jiwanya yang berwarna merah darah dan mengejarnya dengan kecepatan ekstrim. Bang! Ikan spiritual jatuh dengan keras ke lembah, menciptakan lubang besar sedalam lebih dari 10 meter di tanah lembah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut dan tubuhnya. Tepat ketika ikan spiritual berjuang untuk keluar dari lubang besar dan menggunakan medan yang rumit di dasar lembah untuk terus melarikan diri, cahaya pedang berwarna merah darah turun dari langit dan dengan kejam menebasnya, mencegatnya. Aku berkata, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu. Kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Molong Yuan mengepakkan sayap jiwanya yang berwarna merah darah dan terbang di udara. Dia melihat ikan spiritual yang terluka parah dan berkata dengan ganas. Kamu orang jahat, kakak Cheng Feng pasti akan membalaskan dendamku dan membunuhmu. Melihat Molong Yuan yang jahat dan merasakan tatapannya yang berapi-api, ikan spiritual itu ketakutan dan berjuang untuk berteriak. Hahaha, bunuh aku. Molong Yuan tertawa angkuh dan berkata, tunggu aku untuk mengambil yin primordialmu dan menghisap darahmu hingga kering. Tunggu dia datang mencariku untuk balas dendam. Setelah mengatakan itu, Molong Yuan mempercepat dan terbang menuju ikan spiritual yang ketakutan. Dia ingin melukainya dengan serius dan mengambil yin primordialnya yang berharga. Melihat Molong Yuan yang terbang semakin dekat, ikan spiritual yang terluka parah mengatupkan giginya dan ingin bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dalam benaknya, dia bahkan berpikir untuk bunuh diri. Tetapi pada saat ini, suara yang akrab memasuki telinga ikan spiritual. Itu membuat pikirannya yang sangat terkonsentrasi menjadi rileks. Wajah pucatnya juga mengungkapkan senyum seperti bunga. Saat berikutnya, suara yang menusuk telinga terdengar. Molong Yuan, yang terbang dengan kecepatan tinggi, hanya merasakan keburaman di depan matanya. Sosok buram muncul di depan ikan spiritual dan menghadapinya secara langsung. Dalam sekejap, Molong Yuan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menuangkan semua kekuatan jiwanya ke dalam hundred soul blood demon blood dan menebasnya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Menghadapi serangan pedang setan darah seratus jiwa, Ye Chen Feng, yang tiba tepat waktu, tidak menghindar. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang itu. Dipenuhi dengan ribuan pon kekuatan, tangan kanannya, yang sekeras alat surga bermutu tinggi, langsung meraih pedang iblis darah seratus jiwa dan menghancurkan cahaya pedang merah darah yang menakutkan. Apa? Menyaksikan adegan pedang iblis darah seratus jiwa ditangkap oleh orang lain, hati Molong Yuan kacau balau. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Chen Feng, yang telah mendapatkan kembali penampilan aslinya, dan melihat penampilannya yang familiar, kejutan yang datang dari lubuk jiwanya benar-benar menguasai tubuhnya. Sedemikian rupa sehingga pikirannya menjadi kosong. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Molong Yuan, kita bertemu lagi. Melihat Molong Yuan, yang dalam keadaan linglung dan tampak seperti telah melihat hantu, bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum sinis. Kamu, bagaimana mungkin kamu, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Molong Yuan tidak pernah bisa membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang dikejar olehnya saat itu dan hampir kehilangan nyawanya, hanya menggunakan beberapa tahun untuk tumbuh ke tingkat yang membuatnya gemetar ketakutan. Molong Yuan, mari kita selesaikan hutang lama dan baru bersama hari ini. Saat dia berbicara, kekuatan jiwa yang mengepul dan ribuan pon kekuatan mengalir ke tangan kanan Ye Chen Feng. Tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan di bawah tatapan takut Molong Yuan, dia dengan paksa menghancurkan alat surga kelas menengah, Hundred Soul Blood Demon Blade. Peringkat 3, Peringkat 3 Reverse Beast King. Merasakan kekuatan Ye Chen Feng, Molong Yuan tiba-tiba membuka lebar matanya. Dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan ngeri, Mungkinkah monster yang menghancurkan setan pohon kaisar binatang setengah langkah beberapa hari yang lalu adalah kamu? Selamat, tebakanmu benar, orang itu adalah aku. Di mata Ye Chen Feng, Molong Yuan sudah mati, jadi dia mengakuinya dengan terus terang. Darah melarikan diri. Setelah memastikan identitas Ye Chen Feng, Molong Yuan ketakutan setengah mati. Tanpa pikir panjang, dia dengan tegas membakar darahnya dan menggunakan pelarian darah untuk keluar dari pengepungan. Suan Ming Extreme Dao Saat Molong Yuan menggunakan Blood Escape, tubuh Ye Chen Feng sedikit berkedip dan mencegatnya. Dia menggunakan Suan Ming Extreme Dao yang baru saja dia pahami. Pola Dao Ilusi, pola Dao Surga, pola Dao Pedang, pola Dao Guntur, dan pola Dao Api menyatu bersama dan berubah menjadi serangan destruktif seperti naga. Itu melepaskan ilusi yang kuat dan membombardir Molong Yuan. Berdengung. Setelah menerima serangan Suan Ming Extreme Dao, Molong Yuan dipengaruhi oleh pola Dao Ilusi, dan kecepatan reaksinya sedikit tertunda. Ketika dia sadar kembali, Suan Ming Extreme Dao yang membawa kekuatan penghancur yang mencengangkan telah mendarat dengan keras di tubuhnya. Kekuatan mengerikan dari Extreme Dao menghancurkan pertahanan tubuhnya semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk, langsung membunuhnya. 535 Ling Yu, aku telah berkultivasi di gua dunia bawah misterius baru-baru ini. Maaf terlambat. Setelah menggunakan Misterius Underworld Extreme Dao untuk membunuh Molong Yuan, Ye Chen Feng segera datang ke sisi Ling Yu yang terluka parah. Dia mengeluarkan dua pelet jiwa kelas surga dan memberikannya padanya saat dia meminta maaf. Kakak Cheng Feng, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak menyalahkanmu. Salahkan orang-orang itu karena terlalu penuh kebencian. Ling Yu menggelengkan kepalanya dan dengan marah memelototi mayat Molong Yuan yang mencoba mencuri Yin primordialnya dan menghisap darahnya hingga kering. Ling Yu, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan orang-orang yang mencoba menyakitimu itu pergi. Pergilah ke alam semestaku untuk menyembuhkan lukamu. Ye Chen Feng dengan lembut berjanji. Setelah berbicara, dia memberikan semua ramuan spiritual berusia ribuan tahun ke Ling Yu dan memanggil alam semesta miliknya. Dia memasukkannya ke dalam untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sekte Iblis Barat, kamu bisa pergi sekarang. Ye Chen Feng mengenakan topeng perak dan mengendalikan pola dao ilusi untuk mengubah penampilannya. Dia memanggil Golden Rock Wings dan berakselerasi keluar dari lembah yang ditutupi oleh lautan awan, tiba di Mystic Underworld Mountain Rang. Aneh, kemana pelindung agung pergi? Keempat ahli Sekte Iblis Barat tiba-tiba kehilangan jejak Molong Yuan. Mereka segera mengeluarkan manik-manik komunikasi untuk menghubunginya, tetapi mereka tidak dapat menghubunginya. Mungkin pelindung agung telah menangkap gadis kecil itu dan menikmatinya di hutan, menyerap Yin dan darah primordialnya. Seorang ahli Sekte Iblis Barat yang kurus dengan bekas luka kelabang di sudut matanya dan aura dingin yang memancar dari tubuhnya mengungkapkan senyum yang menggugah pikiran. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Molong Yuan. Haha, itu sangat mungkin. Tiga ahli Sekte Iblis Barat lainnya tertawa dan berkata dengan iri. Aura Pembunuh Tepat ketika mereka berempat melewati pegunungan dunia bawah misterius, aura pembunuh yang menakutkan mengunci mereka. Itu membuat hati mereka bergetar dan rambut mereka berdiri. Pada saat berikutnya, penglihatan mereka kabur dan sesosok buram muncul di depan mereka. Siapa kamu? Melihat Ye Chen Feng, yang mengenakan jubah hitam dan topeng perak dan memancarkan niat membunuh yang tajam, empat ahli Sekte Setan Barat merasakan bahaya yang dalam dan bertanya dengan hati-hati. Orang yang akan membunuhmu. Kata Ye Chen Feng tanpa sedikitpun emosi. Membawa niat membunuh yang mengerikan, dia menyerang empat ahli Sekte Iblis Barat. Ilusori Dao Insight, Bewitchmen. Setelah memahami Mystic Underworld Extreme Dao, Ye Chen Feng memahami beberapa teknik untuk mengontrol serangan pola Dao Ilusi. Ketika dia mendekati empat ahli Sekte Iblis Barat, empat puluh pola Dao Ilusi menyembur keluar dari tubuhnya dan membingungkan kesadaran mereka, menyebabkan sedikit keterlambatan dalam reaksi mereka. Petir surgawi kuno ekstrim, hancurkan. Pada saat berikutnya, baut petir surgawi ekstrim kuno ditembakkan dari tubuh Ye Chen Feng, berubah menjadi empat jarum petir surgawi ekstrim. Mereka menerobos pertahanan keempatnya dan menembus kepala mereka, membunuh mereka di tempat. Setelah membunuh keempat orang itu, Ye Chen Feng mengumpulkan barang-barang mereka. Dia melepaskan api surgawi api hitam dan membakar keempat mayat itu menjadi abu. Tubuhnya berkelebat dan menghilang. Karena Sekte Dunia Bawah Mistik terkait dengan apakah dia berhasil berpartisipasi dalam pertemuan bela diri kota suci naga abis yang akan datang, Ye Chen Feng tidak melakukan pembunuhan besar-besaran. Dia diam-diam pergi ke Mystic Underworld Cave, dan dengan bantuan Space Deforer, dia melanggar batasan di pintu masuk Mystic Underworld Cave, dan masuk. Sekte Dunia Bawah Mistik, awalnya aku tidak ingin berurusan denganmu, tapi sayang sekali kau benar-benar berkolusi dengan Sekte Iblis Barat untuk menyakiti ikan roh. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mata Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya ganas saat dia bergumam di dalam hatinya. Bang! Pembatasan cincin alam semesta Molong Yuan telah dipatahkan, dan roh jiwa Ye Chen Feng merembes masuk untuk mencari harta yang ditinggalkannya. 98 kristal jiwa tingkat puncak, lebih dari 13.000 kristal jiwa tingkat tinggi, dan lebih dari 20 juta kristal jiwa tingkat menengah. Eh, gulungan giyok, aku ingin tahu apa yang tercatat dalam gulungan giyok ini. Ye Chen Feng menggeledah barang-barang milik Molong Yuan dan menemukan sejumlah besar kristal jiwa, ramuan jiwa, benda spiritual berusia ribuan tahun, dan artefak surga. Akhirnya, dia menemukan kotak porselen giyok putih dengan gulungan giyok hijau tua yang tersegel di dalamnya. N, ini peta topografi Benua Barat. Ye Chen Feng membuka segel kotak batu giyok dan melepaskan roh jiwanya untuk meresap ke dalam gulungan batu giyok. Dia menemukan bahwa gulungan giyok benar-benar merekam peta topografi lengkap Benua Barat dan mengungkapkan ekspresi bingung. Tetapi ketika dia dengan cepat menelusuri peta topografi Benua Barat, dia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di sudut peta, ada peta terperinci dari sebuah tempat yang disebut Fastiven Domain. Domain Fastiven, Domain Fastiven tampaknya menjadi tempat berbahaya nomor satu di Benua Barat. Ketika Ye Chen Feng sedang mencari roh jiwa Su Ming Wei, dia telah memperoleh informasi tentang Domain Fastiven. Dia tahu bahwa itu dikenal sebagai tempat berbahaya nomor satu di Benua Barat. Bahkan kaisar binatang tempur akan merasa sulit untuk pergi hidup-hidup setelah masuk. Menarik, aku tidak berharap Benua Barat memiliki tempat berbahaya seperti wilayah kematian. Tapi mengapa Molong Yuan ini memiliki peta pinggiran Domain Fastiven? Mungkinkah Mo Feng Yun yang ambisius mengarahkan pandangannya pada Domain Fastiven dan ada peluang besar di sana yang membuatnya tertarik. Memikirkan kemungkinan ini, Ye Chen Feng juga menjadi sedikit tertarik pada Fastiven Domain. Ketika Ye Chen Feng diam-diam memasuki gua dunia bawah misterius, seluruh sekte dunia bawah misterius gempar. Hampir semua murid sekte dunia bawah misterius dimobilisasi dan memasuki pegunungan dunia bawah misterius untuk mencari keberadaan Molong Yuan dan yang lainnya. Tuan, apakah menurut Anda sesuatu terjadi pada Molong Yuan dan yang lainnya? Sui Yu Ruo memperhatikan bahwa Molong Yuan dan yang lainnya, yang mengejar ikan spiritual, tampaknya telah menguap ke udara tipis dan menghilang dari pegunungan misterius dunia bawah. Dia menjadi panik dan segera menemukan Sui Honghen untuk menceritakan apa yang terjadi dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Kamu mengatakan bahwa ikan spiritual tiba-tiba memiliki kekuatan untuk bertarung melawan ahli kaisar setengah langkah. Setelah mendengarkan penjelasan Sui Yu Ruo, Sui Honghen mengerutkan kening. Dia juga merasakan keseriusan situasi dan mondar mandir di dalam gua. Jika tidak ada berita tentang Molong Yuan dan yang lainnya besok, itu berarti sesuatu terjadi pada mereka dan mereka mati di pegunungan misterius dunia bawah. Sui Honghen berkata dengan suara rendah. Tuan, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Molong Yuan dan yang lainnya, menurutmu siapa yang melakukannya? Sui Yu Ruo bertanya dengan bingung. Setelah Sekte Iblis Barat mengetahui hal ini, Sekte Dunia Bawah Misterius kemungkinan besar akan menderita akibat balas dendam Sekte Iblis Barat. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak mampu. Di dalam wilayah Sekte Dunia Bawah Misterius, hanya ada dua orang yang memiliki kemampuan untuk membunuh Molong Yuan dan yang lainnya. Salah satunya adalah Master Kaisar Binatang Tempur Misterius Su Ming Wei dan yang lainnya adalah pria bertopeng perak yang membunuh Iblis Pohon dengan satu pukulan. Sui Honghen merenung sejenak dan berkata, Bahkan jika pelakunya adalah salah satu dari mereka, kami tidak memiliki kemampuan untuk menangkap mereka. Terlebih lagi, Sekte Iblis Barat tidak akan mempercayai penjelasan kami. Sui Yu Ruo berkata dengan sedih. Iya, kami tidak memiliki bukti untuk meyakinkan Sekte Iblis Barat. Satu-satunya hal yang dapat kami lakukan sekarang adalah menutup berita dan tidak membiarkan Sekte Iblis Barat mengetahui bahwa sesuatu terjadi pada Molong Yuan dan yang lainnya di Misterius. Sekte Dunia Bawah Sui Honghen menghela nafas pelan. Huh, ini satu-satunya cara sekarang. Sui Yu Ruo mengangguk tak berdaya dan berkata, Hari-hari berlalu. Ketika para ahli dari Sekte Dunia Bawah Misterius mencari di seluruh Pegunungan Dunia Bawah Misterius dan tidak menemukan Molong Yuan dan yang lainnya, merasa tidak berdaya, Sui Yuo dan Sui Honghen merasa situasinya serius dan segera menutup berita. Mereka bahkan menempatkan jejak jiwa pada banyak murid untuk mencegah penyebaran berita. Tepat ketika Sui Yu Ruo dan Sui Honghen menghabiskan banyak upaya untuk menyegel berita tentang Molong Yuan dan yang lainnya, sebuah berita meledak di Sekte Dunia Bawah Misterius. Su Ming Wei, yang terjebak di Goa Dunia Bawah Misterius selama hampir sebulan, secara ajaib keluar. 536. Su Ming Wei, apa yang kamu temui di Goa Dunia Bawah Misterius selama sebulan terakhir? Bagaimana kamu bisa tinggal di Goa Dunia Bawah Misterius begitu lama? Sui Yu Ruo, Sui Honghen, dan yang lainnya tidak percaya ketika mereka mendengar bahwa Su Ming Wei berhasil meninggalkan Goa Dunia Bawah Misterius hidup-hidup. Mereka segera bergegas untuk menanyakannya. Master Sekte, alasan mengapa aku bisa tinggal di Goa Dunia Bawah Misterius begitu lama adalah karena Dao Ekstrim Dunia Bawah Misterius. Ye Chen Feng mengarang cerita dengan santai. Apa, Dao Ekstrim Dunia Bawah Misterius? Sui Yu Ruo dan Sui Honghen saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak percaya bahwa Dao Ekstrim Dunia Bawah Misterius yang tidak muncul selama 60 ribu tahun telah diperoleh oleh Ye Chen Feng. Su Ming Wei, kamu benar-benar mendapatkan Dao Ekstrim Dunia Bawah Misterius. Sui Yu Ruo memandang Ye Chen Feng dengan tatapan membara dan bertanya dengan penuh semangat. Dia sangat tertarik dengan nyanyian kultivasi dari Mysterious Underworld Extreme Dao. Ya, jika Master Sekte tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkannya padamu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Bagus, bagus, cepat tunjukkan padaku. Sui Yu Ruo berkata dengan penuh semangat. Dia ingin melihat kekuatan jurus pembunuh nomor satu dari Sekte Dunia Bawah Misterius yang telah diwariskan selama 60 ribu tahun. Sui Yu Ruo bukan satu-satunya yang bersemangat. Sui Honghen dan para ahli lain dari Sekte Dunia Bawah Misterius juga menatap Ye Chen Feng dengan mata terbuka lebar. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi, iri hati, dan kecemburuan. Pola Dao Ilusi, Pola Dao Api Lima pola Dao Ilusi dan satu pola Dao Api menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Di bawah kendalinya, mereka bergabung dengan cepat dan membentuk naga liar ilusi. Ilusi, kekuatan ilusi yang sangat kuat. Melihat naga liar yang dibentuk oleh Pola Dao Ilusi dan pola Dao Api, banyak murid Sekte Dunia Bawah Misterius kehilangan kesadaran mereka. Ada banyak ilusi di mata mereka dan reaksi mereka sangat lambat. Dao ekstrim dunia bawah misterius. Teriak Ye Chen Feng, naga liar ilusi melesat keluar dan membombardir hutan lebat di luar gua dunia bawah misterius. Segera setelah itu, ada ledakan yang menghancurkan bumi. Energi mengerikan menyapu tanah dan meruntuhkan hutan dalam radius 1 mil ke tanah. Akibatnya, tanah bergetar. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Jalan ekstrim dunia bawah misterius benar-benar sesuai dengan namanya. Melihat kekuatan destruktif dari Xuan Ming ekstrim Dao, semua orang yang hadir sangat terkejut, dan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Sial! Bagaimana ini bisa terjadi? Su Ming Wei tidak hanya tidak mati, dia bahkan memahami jalan ekstrim Xuan Ming yang legendaris. Bagaimana dia bisa memiliki keberuntungan yang menantang surga? Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia hanya berhasil mendapatkan keterampilan jiwa kelas surga tingkat tinggi dari gua dunia bawah misterius, sementara Su Ming Wei telah memperoleh jalan ekstrim dunia bawah misterius tingkat menengah. Perbedaan besar ini membuat murid tertua dunia bawah misterius sekte sangat tertekan sehingga dia ingin muntah darah. Su Ming Wei, kamu memang bintang keberuntungan dari sekte dunia bawah mendalam kami. Dengan kekuatan seranganmu saat ini, kamu benar-benar memiliki peluang besar untuk memasuki sepuluh besar kota suci danau naga. Pada saat itu, sekte dunia bawah mendalam kami juga akan manfaat dari kemuliaan Anda. Setelah memastikan bahwa jejak jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng masih ada, Su Yi Yu Ruo dan Su Yi Honghen tidak mencurigainya. Pikiran Su Yi Yu Ruo menjadi lebih aktif saat dia mulai memikirkan tentang Xuan Ming ekstrim dao. Baiklah, semua orang diberhentikan. Su Ming Wei, ikut aku. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Su Yi Yu Ruo, yang mengenakan rok pendek berwarna merah cerah dan memancarkan pesona dewasa seperti buah persik, membawa Ye Chen Feng ke halaman rumahnya di samping danau. Baunya sangat enak. Setelah memasuki kamar kerja Su Yi Yu Ruo, Ye Chen Feng mencium aroma samar yang melayang di udara. Belly band yang dibordir dengan pola phoenix di kepala tempat tidur membuat Ye Chen Feng merasa sedikit aneh. Master Sekte, bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya? Ye Chen Feng dengan cepat mengalihkan pandangannya dan menatap Su Yi Yu Ruo yang menawan dan mempesona dengan senyum di wajahnya saat dia bertanya dengan lembut. Ayo, mari kita duduk dan bicara. Su Yi Yu Ruo memberi isyarat agar Ye Chen Feng duduk dan secara pribadi menuangkan secangkir teh hijau tua untuknya. Dia berkata, Ming Wei, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Saya harap Anda dapat menjawab saya dengan jujur. Jika jawaban Anda memuaskan saya, saya akan membalas Anda. Setelah menyelesaikan kata-katanya, mata Su Yi Yu Ruo mengungkapkan tatapan menawan yang menarik hati Ye Chen Feng. Master Sekte, tolong tanyakan. Ye Chen Feng mencibir di dalam hatinya dan berpura-pura pendiam saat dia bertanya dengan mata berkedip. Izinkan saya bertanya, apa hubungan Anda dengan Ling Yu? Apakah Tuan Misterius Anda meninggalkan Sekte Dunia bawah Misterius saya? Su Yi Yu Ruo langsung ke intinya. Master Sekte, mengapa kamu bertanya tentang Ling Yu? Ye Chen Feng pura-pura bingung dan bertanya. Karena sesuatu terjadi pada Ling Yu beberapa waktu lalu dan dia menjadi sangat menakutkan. Su Yi Yu Ruo sengaja mengarang cerita, tapi dia sengaja menyembunyikan masalah tentang Molong Yuan dan yang lainnya. Master Sekte, apakah Ling Yu baik-baik saja? Dia adalah salah satu orang yang dihargai oleh Master Ku. Jika sesuatu terjadi padanya, Master Ku mungkin melampiaskan kemarahannya pada Sekte Dunia bawah Misterius ketika dia datang. Ye Chen Feng bertanya dengan cemas. Jangan khawatir. Ling Yu baik-baik saja, tapi dia telah pergi. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Ming Wei, katakan dengan jujur. Apakah tuanmu sudah pergi? Su Yi Yu Ruo memandang Ye Chen Feng, yang sedikit bersemangat, dan bertanya dengan suara rendah. Hidup tuanku akan segera berakhir. Dia telah pergi ke Domain Taichang untuk mencari obat mujarab untuk memperpanjang hidupnya. Kata Ye Chen Feng dengan pasti. Benar-benar, Su Yi Yu Ruo sedikit mengernyit dan bertanya. Aku bersumpah demi surga bahwa tuanku telah pergi ke Domain Taichang. Ye Chen Feng bersumpah ke Heaven Wei tanpa ragu-ragu. Oke, aku percaya padamu. Melihat Ye Chen Feng bersumpah ke jalan surga, Su Yi Ruo merasa bahwa tidak ada fluktuasi pada tanda jiwa di benaknya. Dia mempercayai kata-katanya dan pada dasarnya yakin bahwa pria misterius bertopeng perak itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Molong Yuan dan yang lainnya. Domain Taichang sangat berbahaya. Jika Tuan Su Ming Wei, yang adalah kaisar binatang, benar-benar pergi ke sana, kemungkinan dia kembali hidup kurang dari Ngomong-ngomong, Ming Wei, apakah kamu bersedia berbagi formula kultivasi jalan ekstrim Suan Ming denganku? Jika kamu mau, aku dapat memenuhi semua kebutuhanmu. Su Yi Ruo memutar matanya sedikit. Dia berdiri perlahan dan pergi ke belakang Ye Chen Feng. Dia sengaja meremas tubuh montoknya di punggung lebar Ye Chen Feng dan berbisik pelan di telinga Ye Chen Feng. Merasakan perasaan lembut dari punggungnya dan aroma dari mulut Su Yi Ruo, Ye Chen Feng merasakan semacam kesemutan di telinganya. Perasaan aneh muncul di hatinya dan dia segera ingin menghindar. Aku memerintahkanmu, jangan menghindar. Su Yi Ruo menggenggam bahu Ye Chen Feng dengan erat dan menyelipkan ujung jarinya dengan lembut di leher Ye Chen Feng. Katanya dengan nada memerintah, penampilannya yang menawan sudah cukup membuat banyak pria memujanya. Tuan, saya bersedia berbagi formula kultivasi jalan ekstrim Suan Ming dengan Anda. Ye Chen Feng tidak ingin terlalu banyak terlibat dengan Su Yi Ruo. Karena jalan ekstrim Suan Ming diwarisi dari sekte Suan Ming, Ye Chen Feng tidak berniat memonopolinya. Lebih penting lagi, Ye Chen Feng sudah memikirkan rencana untuk menangani sekte Suan Ming. Oleh karena itu, dia dengan senang hati mengajarkan formula kultivasi jalan ekstrim Suan Ming kepada Su Yi Ruo. Setelah mendapatkan formula kultivasi dari jalan ekstrim Suan Ming, Su Yi Ruo sangat gembira. Payudaranya yang mengjulang naik dan turun dengan cepat. Tuan, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Jika saya tidak dapat menyingkirkan yinki di tubuh saya sesegera mungkin, kemungkinan akan mempengaruhi penampilan saya di kompetisi seni bela diri kota Suci Longyuan. Sama seperti Su Yi Ruo, yang sedang dalam suasana hati yang baik, ingin terus merayu Ye Chen Feng, Ye Chen Feng dengan santai mencari alasan dan meninggalkan kamar kerjanya. Su Ming Wei, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melarikan diri dari cengkramanku? Mari kita tidak berbicara tentang jejak jiwa yang aku tempatkan di pikiranmu. Hanya metodeku saja sudah cukup untuk membuatmu berlutut di depanku. Setelah kompetisi seni bela diri kota Suci dan Aonaga sudah berakhir, perlahan aku akan bermain denganmu. Aku akan membuatmu tinggal dia memikirkan bakat luar biasa Su Ming Wei dan keberuntungan yang menantang surga, Su Yi Ruo punya ide. Dia siap untuk mengikatnya ke sisinya dengan segala cara sehingga dia akan setia padanya selamanya. 537. Waktu berlalu dan kompetisi seni bela diri kota Suci Abyss Naga semakin dekat. Untuk mendapatkan peringkat yang bagus dalam kompetisi dan mendapatkan Dragon Key di Dragon Abyss Secret City untuk memperkuat sekte mereka, semua kekuatan utama di benua barat bersiap dengan sekuat tenaga. Akhirnya, sekitar 10 hari sebelum kompetisi seni bela diri, Su Yi Ruo, yang telah berkultivasi dalam pengasingan, keluar dari pengasingan. Dia segera memanggil semua tetua agung, Ye Chen Feng, Sui Mo Sang, dan empat lainnya keaulah Suan Ming. Masih ada 10 hari sebelum kompetisi seni bela diri. Karena sekte Suan Ming jauh dari kota Suci Jurang Naga, aku telah memutuskan untuk membawa semua orang ke kota Suci Jurang Naga besok pagi. Su Yi Ruo, yang telah memulah jalan ekstrim Suan Ming ke alam penyelesaian kecil dan tidak dicurigai oleh sekte setan barat, sedang dalam suasana hati yang baik. Kita akhirnya pergi ke kota Suci Jurang Naga. Mo Feng Yun, kita akan bertemu lagi. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, mengungkapkan niat dingin yang sulit dideteksi saat dia bergumam di dalam hatinya, itu benar. Kali ini, saya mencoba yang terbaik untuk mendapatkan 5 token Suci Long Yuan untuk semua orang. Dengan kata lain, Su Ming Wei, Sui Mo Sang, Chao Yun, Jing Ziki, dan Hong Lin, kalian berlima dapat mewakili sekte dunia bawah mendalam saya di kota Suci Long Yuan kompetisi bela diri. Saat Sui Yuruo berbicara, dia mengeluarkan 5 token naga abis yang berharga dan memberikannya kepada Ye Chen Feng dan 4 lainnya. Kompetisi seni bela diri ini adalah kesempatan terbaik untuk sekte Suan Ming. Ini juga merupakan kesempatan bagi kalian semua untuk membuat nama untuk diri kalian sendiri. Saya harap kalian semua dapat memanfaatkan kesempatan ini dan mendapatkan Dragon Qi dalam jumlah besar untuk sekte Suan Ming. Saya juga berharap Anda semua bisa masuk 16 besar dan mendapatkan hadiah yang murah hati, Sui Yuruo menyemangati semua orang. Jangan khawatir, pemimpin sekte. Kami tidak akan mengecewakanmu, Sui Mosang, yang merupakan murid tertua dari sekte Suan Ming, melangkah maju dan berjanji dengan lantang. Bagus, Sui Yuruo menganggup puas. Dia kemudian memandang Ye Chen Feng, yang sangat diharapkan, dan berkata, Ming Wei, apakah kamu yakin bisa masuk 10 besar kompetisi seni bela diri? Iya, Ye Chen Feng menganggupkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, jika kamu benar-benar bisa masuk 10 besar kompetisi seni bela diri kota Sui Longyuan, aku pasti akan memberimu kejutan besar. Mata Sui Yuruo menunjukkan sedikit rayuan saat dia berjanji di depan semua orang, yang membuat wajah Sui Mosang menjadi hijau karena marah. Ming Wei pasti akan memenuhi harapan Master Sekte. Ye Chen Feng berjanji dengan lantang. Baiklah, ayo pergi hari ini. Selamat beristirahat. Besok pagi, kita akan berangkat ke kota Sui Longyuan. Ming Wei, ikut aku, ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Setelah itu, di bawah tatapan cemburu dari Sui Mosang, lainnya, Sui Yuruo membawa Ye Chen Feng kembali ke kamar kerjanya, yang dipenuhi dengan aroma lembut. Ming Wei, duduk dan tunggu aku sebentar. Aku akan mengganti bajuku. Sui Yuruo meletakkan udaranya sebagai pemimpin Sekte, dengan lembut menekan Ye Chen Feng di kursi, memberinya senyum menawan, mengayunkan pinggangnya yang ramping, dan berjalan ke ruang dalam. Berganti pakaian. Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang. Melihat punggung seksi Sui Yuruo, dia sama-sama merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, Sui Yuruo, yang mengenakan gaun sutra hitam, keluar dari ruangan dalam dengan kaki telanjang. Di bawah cahaya, kulit Sui Yuruo sehalus susu, tulang selangka seksi, dan payudaranya samar-samar terlihat, memberi orang perasaan bahwa mereka sedang memeluk pipa, dan kakinya yang lurus dan putih benar-benar terbuka ke udara. Mereka memancarkan cahaya menawan, yang menawan. Sekte Guru, apa yang kamu lakukan? Meskipun Ye Chen Feng tidak memiliki kesan yang baik tentang Sui Yuruo, dia harus mengakui bahwa Sui Yuruo memang sangat menawan saat ini. Terutama tubuhnya yang samar-samar terlihat, yang menarik mata Ye Chen Feng seperti racun. Dia berpura-pura bingung, berdiri, dan bertanya dengan mata berkedip. Ming Wei, jika kamu bisa memenangkan sepuluh besar di kompetisi seni bela diri kota Suci Longyuan, aku akan menjadi wanita di belakangmu ketika kamu datang ke sini. Melihat mata Ye Chen Feng yang sedikit terbakar, bibir merah seksi Sui Yuruo sedikit melengkung, mengungkapkan senyum menawan, dan berjanji. Ini. Ye Chen Feng membuka matanya lebar-lebar dan pura-pura terkejut. Apa? Apa menurutmu aku tidak cukup cantik dan tidak pantas untukmu? Sui Yuruo berjalan selangkah demi selangkah dengan kaki telanjang, dan aroma tubuhnya terus melayang ke hidung Ye Chen Feng. Tidak, aku hanya berpikir aku tidak layak untukmu, Master Sekte. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Hahaha, selama kamu memenangkan sepuluh besar di kompetisi seni bela diri kota Suci Longyuan, aku akan segera menunjukmu sebagai wakil Master Sekte dari Sekte Stigian. Saat itu, kita akan hidup bersama dan aku pasti akan membiarkanmu hidup kehidupan surgawi. Sui Yuruo memberikan serangkaian senyum renyah dan berkata dengan menggoda. Yakinlah, Master Sekte, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk masuk sepuluh besar dalam kompetisi seni bela diri kota Suci Longyuan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ye Chen Feng dengan sungguh-sungguh menganggupkan kepalanya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Ming Wei, aku percaya padamu. Tinggallah bersamaku hari ini dan jangan pergi. Biarkan aku melayanimu dengan baik dan menyemangatimu. Jari-jari ramping Sui Yuruo meluncur ke atas dan ke bawah dada Ye Chen Feng. Tubuhnya yang panas bersandar padanya dengan erat dan dia menatap lurus ke mata Ye Chen Feng. Dia berkata dengan cara nakal. Master Sekte, masih ada sepuluh hari sebelum kompetisi seni bela diri kota Suci Longyuan. Aku tidak ingin diganggu. Mari kita bicarakan saat kita datang. Meskipun Sui Yuruo secara alami menawan dan menggoda dan terus menggerakkan hati Ye Chen Feng, Yue Nichang selalu menempati tempat terpenting di hati Ye Chen Feng. Dia tidak tertarik dengan perilaku nakalnya. Karena itu, dia menemukan alasan untuk menolaknya. Hahaha, memang benar keberuntungan bukanlah satu-satunya alasan mengapa kamu memiliki kekuatan seperti itu hari ini. Sui Yuruo tersenyum menawan. Dia meletakkan kepalanya di dadanya dan berkata, baiklah, aku tidak akan memaksamu lagi. Pergi dan istirahatlah dengan baik. Sampai jumpa besok pagi. Master Sekte, aku pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng berbalik dan pergi tanpa ragu. Su Ming Wei, saya pikir Anda tidak akan mengkhianati Sekte Dunia bawah misterius saya lagi. Sui Yuruo, yang benar-benar percaya diri dengan pesonanya, menunjukkan senyum menawan dan licik saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Ye Chen Feng memiliki jejak jiwa di benaknya, Sui Yuruo masih takut dia akan bersinar di kompetisi seni bela diri kota Suci Longyuan dan diikat oleh kekuatan lain. Jika benar-benar ada master yang pandai menyusun pola untuk membantu Ye Chen Feng memecahkan formasi, jejak jiwa di benaknya masih bisa dipatahkan. Oleh karena itu, sebelum dia pergi, dia ingin merayu Ye Chen Feng dan menanam benih di hati Ye Chen Feng untuk meningkatkan asuransinya agar dia setia padanya. Namun, dia tidak tahu bahwa semua rencananya tidak berguna di depan Ye Chen Feng. Pekik! Teriakan burung yang renyah memecah fajar yang berkumpul dan bergema di langit. Mo Feng Yun, tunggu aku. Aku akan memberimu hadiah besar di kompetisi seni bela diri kota Suci Longyuan. Aku akan membuat kompetisi seni bela diri kota Suci Longyuan menjadi mimpi buruk bagi para murid Sekte Iblis Barat. Setelah memulihkan diri untuk satu malam, Ye Chen Feng melihat cahaya redup di luar jendela dan mengungkapkan senyum dingin saat dia berkata di dalam hatinya. Setelah mencuci sederhana, Ye Chen Feng meninggalkan halaman tempat dia berkultivasi dan pergi ke Sekte Dunia Bawah Misterius. Dia bertemu dengan Sui Yu Ruo, yang mengenakan gaun zamrut panjang, dan yang lainnya. Mereka mengendarai enam binatang surgawi terbang besar dan meninggalkan Sekte Dunia Bawah Misterius untuk terbang ke kota Suci Longyuan. 538. Kota Suci Longyuan mirip dengan kota langit kuno. Itu adalah kota suci yang terlepas dari benuanya sendiri dan bukan milik faksi manapun. Itu terletak di wilayah inti benua barat, di tengah pegunungan Jiwa Naga. Karena keberadaan kota Suci Longyuan, kota Suci Longyuan dipenuhi dengan aura naga yang kuat. Tujuan mengadakan kompetisi seni bela diri di sini adalah untuk menjara aura naga di kota dan meredam tubuh. Aura naga juga bisa meningkatkan keberuntungan Sekte dan mengubah tren perkembangan Sekte. Kami di sini, kota di depan adalah kota Suci Longyuan. Kenam binatang terbang surgawi terus terbang selama sekitar 8 hari dan melintasi wilayah luas benua barat. Akhirnya, mereka mencapai langit di atas pegunungan Jiwa Naga. Melihat dari jauh, sebuah kota kuno yang megah dan megah yang telah mengalami perubahan hidup tercetak di mata mereka. Sungguh aura naga yang kuat. Pemimpin Sekte, bagaimana kota Suci Longyuan ini terbentuk? Melihat kota Suci Longyuan yang terletak di tengah pegunungan Jiwa Naga, Hong Lin, yang mengenakan setelan seni bela diri merah dan memiliki tubuh penuh, bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu bagaimana kota Suci Longyuan terbentuk. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa kota Suci Longyuan menekan satu-satunya nadi naga di benua barat. Ada juga desas-desus bahwa kota Suci Longyuan adalah makam naga dan naga ilahi telah jatuh di sini. Namun, ini semua adalah rumor dan belum diverifikasi oleh siapapun. Namun, ketika orang naga di kota Suci Longyuan mencapai puncaknya, jurang naga akan muncul. Namun, tidak ada yang tahu apa yang ada di bagian terdalam dari jurang naga. Tidak ada catatan dalam sejarah juga. Sui Honghen, yang duduk bersila di atas binatang spiritual terbang, membuka matanya dan memberitahu semua orang tentang rumor yang dia ketahui. Mengaum, mengaum. Saat semua orang berbicara dengan intens saat kota Suci Longyuan semakin dekat, serangkaian raungan singa ganas datang dari jauh. Raungan menakutkan bergema melalui sembilan langit, menakut-nakuti enam binatang terbang surgawi untuk menjerit. Black Griffin. Itu adalah Black Griffin dari sekte kelas enam, Trikors Sek. Melihat burung besar yang mengepakkan sayap hitamnya dan memiliki kepala singa yang ganas, Sui Yuruo segera mengenali bahwa itu adalah Griffin hitam dari sekte tiga mayat. Sekte tiga mayat adalah kekuatan misterius di benua barat. Mereka jarang menampakkan diri di benua barat. Namun, kekuatan keseluruhan dari tiga mayat sekte sangat menakutkan. Ada raja binatang penentang kelas enam di sekte itu. Kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih unggul dari sekte Stigian. Abaikan mereka. Ayo turun. Ketika Sui Honghen melihat para ahli dari tiga mayat sekte terbang, dia segera mengirimkan pesan kepada mereka dan melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menenangkan makhluk roh terbang yang ketakutan. Dia terbang ke pinggiran kota Suci Danau Naga dan mendarat di sebidang rumput hijau dengan pemandangan yang menyenangkan. Mari kita istirahat di sini hari ini dan menunggu kota Suci Longyuan dibuka. Sui Honghen melompat dari binatang roh terbang. Dia sangat puas dengan pemandangan indah tempat ini yang dekat dengan danau kecil. Tempat ini telah diambil alih oleh sekte tiga mayatku. Kamu harus pergi ke tempat lain. Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya melompat dari binatang roh terbang, suara dingin dan mendominasi tiba-tiba terdengar. Kelas lima Rifus Bisking dari Trikors Sek berdiri di atas kepala Black Griffin. Dia kurus dan mengenakan jubah hitam panjang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang pekat saat dia menatap orang-orang dari sekte dunia bawah yang mendalam dan memerintahkan tanpa jejak emosi. Tempat ini tampaknya telah ditempati oleh sekte dunia bawah yang mendalam saya terlebih dahulu. Meskipun Sui Honghen tidak ingin berkonflik dengan tiga mayat sekte, dia tidak akan menunjukkan kelemahan apapun. Dia menatap pria berjubah hitam itu dan berkata tanpa mundur. Huh, jadi bagaimana jika kamu menempati tempat ini terlebih dahulu? Pria berjubah hitam itu mendengus dingin dan berkata, aku memerintahkanmu untuk meninggalkan tempat ini sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan sekte tiga mayatku karena tidak sopan kepadamu. Sombong sekali, aku ingin melihat bagaimana sekte tiga mayatmu akan bersikap tidak sopan kepada kami. Sui Yuruo tidak menyangka sekte tiga mayat begitu sombong. Mereka sama sekali tidak menganggap serius sekte dunia bawah yang mendalam. Wajahnya langsung berubah suram saat dia berbicara dengan dingin. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Saat dia berbicara, pria kurus berjubah hitam, yang terlihat seperti mayat kering, melompat turun dari Black Gripon. Tiba-tiba, dia melancarkan serangan ke Sui Yuruo. Dia ingin memberinya pelajaran dan menunjukkan kekuatan dari sekte tiga mayat. Rubah iblis berekor tiga, sekering. Sebelum pria berjubah hitam itu menyerang, Sui Yuruo menyatu dengan Rubah iblis berekor tiga tanpa ragu-ragu. Sejumlah besar kekuatan jiwa keluar dari tubuhnya dan membentuk tangan ilusi besar yang menamparkan pria berjubah hitam itu ke udara. Ledakan. Ketika serangan Sui Yuruo dan pria berjubah hitam itu bertabrakan, ada kekuatan penghancur yang mengejutkan. Suara nyaring itu seperti guntur, menarik perhatian para ahli dari pasukan besar yang telah tiba lebih dulu. Mem, tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak berharap kamu bisa menahan seranganku. Sepertinya sekte dunia bawah yang mendalam tidak semuanya tidak berguna. Namun, kamu masih jauh dari mampu mengalahkanku. Saat dia berbicara, pria berjubah hitam itu membalikkan tubuhnya dan merobek arus udara seperti gasing yang berputar. Sejumlah besar riak kematian terjalin saat dia terus menyerang Sui Yuruo. Dao ekstrim dunia bawah yang mendalam. Riak kematian itu seperti gelombang yang mengamuk. Sui Yuruo tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia dengan paksa mengeksekusi gerakan pembunuh nomor satu sekte dunia bawah yang mendalam, Dao ekstrim dunia bawah yang mendalam, yang baru saja dia kembangkan ke alam sukses besar. Ilusion Dao Will dan Water Dao Will menyembur keluar dari tubuhnya. Dia seperti naga besar yang mengaum. Kekuatan serangan yang mengerikan menghancurkan riak kematian dengan mudah dan merobek pria berjubah hitam itu. Eh, serangan macam apa ini? Menghadapi serangan dari underworld ekstrim Dao, sejumlah besar ilusi muncul di mata pria berjubah hitam itu. Ada sedikit keterlambatan dalam reaksinya. Sedikit penundaan ini sudah cukup untuk membunuhnya dan menempatkannya dalam bahaya. Melihat bahwa pria berjubah hitam itu berada di bawah serangan keterampilan Dao ekstrim dunia bawah yang mendalam, seorang pria jangkung dengan rambut putih keabu-abuan dan aura kematian yang lebat mengalir di antara alisnya. Dia tampak muda, tapi dia adalah raja binatang penentang kelas lima. Dia memegang heaven artifact long spear. Tiba-tiba, dia melompat turun dari black griffin dan muncul di samping pria berjubah hitam itu. Sky course, serang. Pada saat berikutnya, mayat langit yang mengenakan baju besi emas dan memegang sabar kepala naga keluar dari tubuhnya dan menyerang Dao ekstrim dunia bawah yang mendalam bersama dengan pria berjubah hitam. Ledakan, ledakan. Tiga serangan kuat bertabrakan dan terjadilah ledakan yang menghancurkan bumi. Kekuatan yang mengerikan itu sepertinya merobek langit. Ledakan itu menyebabkan arus udara melonjak hebat. Dia masih sangat muda. Mungkinkah dia jenius dari tiga mayat sekte? Apakah dia di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri kota suci Danau Naga? Melihat wajah muda pria kulit putih ke abu-abuan dan merasakan kekuatannya yang menakutkan, wajah Sui Mo Sang dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Mereka tidak menyangka bahwa tiga mayat sekte akan memiliki kejeniusan yang tak tertandingi. Tua ketiga, serahkan kecantikan ini padaku. Aku akan bermain dengannya. Menggunakan kekuatan Sky Course untuk melawan sisa kekuatan dari dao ekstrim dunia bawah yang mendalam, pria putih ke abu-abuan itu menunjukkan senyum nakal. Dia melihat tubuh panas Sui Yu Ruo dengan tatapan membara. Dia mengjelat bibirnya dan berkata dengan mengejek. Luomo, serangannya agak aneh. Kamu harus hati-hati. Jangan mempengaruhi ujian awal besok. Pria tua berjubah hitam itu menatap Sui Yuo dengan dingin dan berkata dengan lembut. Jangan khawatir, penatua ketiga. Tidak akan ada kecelakaan. Pria kulit putih ke abu-abuan itu berkata dengan dominan. Niat pertempuran yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia benar-benar jenius dari tiga mayat sekte. Dia ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri kota Suci dan Onaga. Setelah mengetahui identitas pria kulit putih ke abu-abuan itu, Sui Mo Sang dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Bahkan Sui Yu Ruo dan Sui Hong Hen terkejut. Mereka dikejutkan oleh kekuatan tiga mayat sekte. Saat mereka hendak menghunus pedang, sesosok merah muncul di langit biru. Itu mewarnai langit biru menjadi merah dan terbang dengan aura darah yang mengejutkan. Di belakang sosok merah itu, ada lebih dari sepuluh binatang surgawi level enam, Black Luan. Sayap hitam mereka panjangnya lebih dari sepuluh meter dan menutupi langit. Mo Feng Yun. Melihat sosok sombong yang berdiri di atas sosok merah, Ye Chen Feng, yang memiliki mata tajam, mengenalinya pada pandangan pertama. Dia adalah master sekte dari sekte setan barat, orang nomor satu di benua barat, Mo Feng Yun. Menilai dari aura Mo Feng Yun, dia menjadi lebih kuat lagi. Dia seharusnya hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar binatang tempur level tiga. Lima ratus tiga puluh sembilan. Berhenti, Luomo. Kami akan melepaskan mereka hari ini. Kami akan menangani mereka selama kompetisi seni bela diri. Delapan. Meskipun tiga mayat sekte sombong dan mendominasi, di depan orang terkuat di benua barat, Mo Feng Yun, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Melihat Mo Feng Yun mengendarai binatang surgawi tingkat delapan, kelelawar surgawi darah merah, pemimpin sekte dari sekte tiga mayat, tiga mayat taois, yang mengenakan jubah hitam panjang dan memiliki rambut putih di pelipisnya, memiliki sedikit perubahan. Ekspresi saat dia segera mengirimkan suaranya ke Mo Feng Yun. Kamu sebaiknya berdoa agar kamu tidak bertemu denganku selama kompetisi seni bela diri. Kalau tidak, aku akan mematahkan lehermu dan mengirimmu ke alam baka. Mata si Luomo berkilat tajam saat dia melihat ke arah Sui Mo Sang dan yang lainnya. Dia memperingatkan mereka dengan arogan, menyebabkan wajah Sui Mo Sang dan yang lainnya menjadi hitam. Namun, Ye Chen Feng mengabaikan ancaman si Luomo. Matanya tertuju pada Mo Feng Yun. Dia bisa merasakan jejak bahaya dari aura yang dipancarkan Mo Feng Yun. Selain Mo Feng Yun, ada juga seorang pemuda dengan setelan seni bela diri Black Eagle hitam. Sosoknya tinggi dan lurus seperti pohon cemara. Matanya yang dalam berkedip dengan aura yang sepertinya mampu menelan seluruh galaksi. Kekuatannya telah mencapai level 6 sebagai raja binatang penentang. Pria muda yang mengenakan jubah elang hitam ini adalah jenius nomor 1 sekte Iblis Barat, Mo Wuang, yang sulit didapat dalam 10.000 tahun. Sombong, sekte tiga mayat terlalu sombong. Hong Lin memandang punggung si Luomo dan yang lainnya dan gemetar karena marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Huh, tidak peduli apa, tiga mayat sekte memiliki hak untuk menjadi sombong. Meskipun saya tidak tahu kekuatan keseluruhan dari kompetisi seni bela diri, si Luomo adalah raja binatang surgawi tingkat 5. Dengan bantuan dari surgawi mayat, dia harus bisa masuk ke tiga besar. Sui Yu Ruo menghela nafas pelan. Ada jejak kekhawatiran di antara alisnya. Karena kedatangan Mo Feng Yun, kekuatan besar di benua barat tidak berani bertindak gegabuh. Segel alami di sekitar kota suci abis naga menjadi sunyi. Murid-murid dari pasukan utama yang memenuhi syarat untuk kompetisi seni bela diri diam-diam menyesuaikan nafas mereka, menunggu pembukaan kota suci jurang naga besok. Saat hari pembukaan kota suci danau naga semakin dekat, semakin banyak ahli dari berbagai kekuatan berkumpul di luar kota. Suasana juga menjadi semakin menindas. Di antara mereka, Ye Chen Feng melihat banyak wajah yang dikenalnya. Di antara mereka adalah Master Pavilion Bayangan Gelap Gu Yu, Kepala Keluarga Yu Yu Hong, para ahli dari Illusion Destroyer Palace, dan Sky Chocon Reach. Meskipun kesempatan terbesar di alam abadi-abadi telah diambil oleh Ye Chen Feng, Yu Hong masih mendapatkan beberapa batu giok kuno dari alam abadi. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia hanya selangkah lagi dari menerobos untuk menjadi kaisar binatang tempur peringkat 1. Hei, jangan merasa terlalu banyak tekanan. Kekuatan keseluruhan dari pertemuan bela diri ini terlalu kuat. Aku tidak akan menetapkan persyaratan terlalu tinggi untukmu. Selama kamu bisa melewati babak penyisihan dan masuk semifinal, itu akan baik-baik saja. Sui Honghen menghela nafas pelan di dalam hatinya saat dia melihat bakat luar biasa yang dipelihara oleh berbagai faksi besar dan memikirkan kekuatan Sui Mo Sang dan yang lainnya. Itu benar. Aku tidak berharap kekuatan keseluruhan dari kompetisi bela diri kota Suci Longyuan menjadi begitu kuat. Dengan begitu banyak jenius berjuang untuk Dragon Ki, mungkin kota Suci Longyuan yang belum muncul selama puluhan ribu tahun mungkin benar-benar muncul lagi. Sui Yuruo melirik Ye Chen Feng, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup dan tidak terpengaruh oleh dunia luar. Kemudian, dia melirik Sui Mo Sang dan yang lainnya yang sedikit gugup dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kota Suci Longyuan Ye Chen Feng, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, tergoda. Meskipun angin iblis dan awan telah memberinya ancaman kematian yang besar, jika kota Suci Longyuan muncul, dia masih akan mempertaruhkan nyawanya dan masuk untuk memperjuangkan kesempatan besar di kota Suci Longyuan. Waktu berlalu dengan lambat, segera, satu hari telah berlalu. Ketika Fajar menggantikan malam dan menyinari tanah yang luas, raungan naga yang menembus awan dan memecahkan bebatuan tiba-tiba bergema di langit di atas kota Suci Longyuan. Dari jauh, sepertinya seekor naga dewa terbang di awan di atas kota Suci Longyuan, mengaduk awan tebal dan menyebabkannya jatuh dengan keras. Visi naga ilahi telah muncul. Kota Suci Longyuan akan segera dibuka. Melihat visi naga ilahi yang muncul di langit di atas kota Suci Longyuan, para ahli dari berbagai kekuatan berdiri satu demi satu. Para murid yang telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri kota Suci Longyuan bahkan lebih bersemangat. Mereka tidak sabar untuk merebut Dragon Ki di kota Suci Longyuan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Meskipun naga Ki di kota Suci Longyuan sangat berharga, untuk merebutnya, seseorang harus memiliki token Longyuan dari Sekte Iblis Barat dan menjalani ujian kota Suci Longyuan. Hanya mereka yang diakui oleh kota Suci Longyuan yang berhak merebut naga Ki. Pemimpin Sekte Mo, dapatkah para murid jenius dari berbagai faksi besar menerima ujian kota Suci Longyuan? Gu Yu, yang mengenakan jubah seni bela diri berwarna merah tua yang menguraikan sosoknya yang menggerahkan, perlahan berjalan ke sisi Mo Feng Yun dan bertanya dengan suara rendah saat dia melihat batasan yang menyelimuti kota Suci Longyuan berangsur-angsur menghilang. Pavilion Master Gu, tolong tunggu sebentar lagi. Masih ada dua pemuda luar biasa yang belum datang. Kita akan mulai saat mereka tiba. Mo Feng Yun, yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengungkapkan senyum langka dan berkata perlahan. Begitu Mo Feng Yun selesai berbicara, Mo Wu Wang, yang duduk bersila di tanah dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Sinar cahaya keluar dari matanya yang sedalam laut. Pemimpin Sekte Mo, bolehkah aku tahu siapa kedua pemuda yang luar biasa itu? Gu Yu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia tidak bisa memikirkan pemuda luar biasa di benua barat yang memenuhi syarat untuk membuat Mo Feng Yun menunggu mereka. Kamu akan tahu sebentar lagi, Mo Feng Yun berkata dengan misterius. Karena Mo Feng Yun tidak mengatakan apa-apa, para jenius yang bersemangat dari berbagai vaksi besar tidak berani bertindak gegabuh. Mereka menekan kegembiraan mereka dan menunggu dengan sabar. Ada juga banyak orang sibuk yang berbisik di antara mereka sendiri, mencoba mencari tahu siapa yang ditunggu Mo Feng Yun. Ao-ao. Saat kerumunan telah menunggu hampir dua jam, dua raungan naga yang mengguncang langit tiba-tiba terdengar dari cakrawala, langsung menarik perhatian semua orang. Segera, dua makhluk kolosal yang panjangnya lebih dari 500 meter terbang di atas awan putih dengan kecepatan yang sangat cepat. Naga Banjir Naga Banjir Binatang Surgawi 2 Tingkat 7 Melihat dua naga jiao yang terbang di atas awan, hampir semua orang yang hadir tercengang. Adegan berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Tingkat 7 Heavenly Beast Black Float Dragons Siapa mereka? Ye Chen Feng sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan besar akan begitu murah hati untuk benar-benar mengirimkan dua kaisar binatang tempur level 1 naga jiao hitam sebagai tunggangan terbang mereka. Haha, maaf pemimpin sekte mo. Perjalanannya agak panjang dan kami tertunda beberapa saat. Maaf membuatmu menunggu. Dua naga banjir hitam terbang dengan tekanan besar dan suara berat terdengar dari jauh. Gelombang suara yang kuat menyebabkan banyak murid yang lebih lemah merasa tidak nyaman. Penatua Chen Yuan terlalu sopan. Kami tidak menunggu lama. Mo Feng Yun tersenyum tipis dan berkata dengan sopan. Saat mereka berbicara, dua naga banjir hitam yang memancarkan kekuatan naga samar dan memberikan dampak visual yang kuat terbang ke bawah. Enam seniman bela diri dengan aura kuat melompat dari naga banjir hitam. Yue, mungkinkah mereka berasal dari keluarga Yue di benua timur? Melihat kata, Yue, pada liontin giok di pinggang mereka, Ye Chen Feng mengerutkan kening, samar-samar menebak identitas mereka. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa kompetisi bela diri kota suci danau naga ini akan menarik keluarga Yue dari benua timur untuk berpartisipasi. Mungkinkah sekte iblis barat dan keluarga Yue memiliki kerjasama rahasia? Memikirkan kemungkinan itu, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Jika itu benar-benar terjadi, dengan hubungannya dengan sekte iblis barat, kemungkinan besar keluarga Yue akan menjadi musuhnya. Dan jika dia ingin bersama dengan putri keluarga Yue, Yue Nichang, akan sama sulitnya dengan naik ke surga. 540. Pemimpin sekte Mo, lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya menjinakkan binatang surgawi level 8, kamu bahkan selangkah lebih maju dariku dan akan menerobos ke kaisar binatang tempur level 3. Aku-aku benar-benar iri padamu. Penatua ketiga keluarga Yue, Yue Chen Yuan, yang mengenakan jubah bulan dan bintang, memancarkan aura yang kuat. Dia adalah kaisar binatang tempur tingkat 2. Haha, kekuatan bukanlah segalanya. Jika kita benar-benar bertarung, aku khawatir aku tidak akan menjadi lawan tetua Chen Yuan. Mo Feng Yun tertawa dan berkata dengan rendah hati. Ayo Zongtian, Bing Yu, datang dan sapa pemimpin Sektemo. Saat dia berbicara, Yue Chen Yuan, yang wajahnya memerah, memanggil dua jenius teratas dari keluarga Yue ke sisinya. Zongtian dan Bing Yu menyapa pemimpin Sektemo. Yue Zongtian mengenakan jubah seni bela diri berwarna biru aqua. Ciri-cirinya dipahat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi yang dapat mengguncang dunia. Yue Bing Yu mengenakan jubah seni bela diri yang ketat. Puncak kembarnya membengkak, kakinya panjang dan lurus, dan seluruh tubuhnya tidak memiliki daging berlebih. Dia memberikan kecantikan liar saat dia berjalan. Kaisar binatang tempur setengah langkah. Mata tajam Mo Feng Yun menyapu Yue Zongtian dan Yue Bing Yu. Alisnya sedikit berkedut saat dia memuji, pahlawan memang berasal dari yang muda. Kalian berdua sudah menjadi kaisar binatang tempur setengah langkah di usia yang begitu muda. Prestasi masa depan kalian tidak terbatas. Dengan kalian berdua bergabung dalam kompetisi seni bela diri ini, kamu pasti bisa mengaktifkan Dragon Key terkuat dan membuka Dragon Abyss. yang menunggangi naga jiao hitam, para ahli dari berbagai kekuatan besar semuanya memiliki ekspresi jelek. Terutama para jenius yang memiliki kekuatan untuk masuk tiga besar di kota suci abis naga dan mendapatkan lebih banyak nagaki. Wajah mereka sangat suram. Dengan kekuatan Yue Zongtian dan Yue Bing Yu, mereka pasti bisa masuk tiga besar di kota suci abis naga. Selain jenius nomor satu dari sekte setan barat, Mo Wuang yang merupakan raja binatang terbalik level 6, tiga teratas di kota suci abis naga pada dasarnya ditetapkan. Keluarga Yue, aku tidak berharap Mo Feng Yun mengundang seorang ahli dari keluarga Yue untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela di kota suci dan au naga. Sepertinya Mo Feng Yun telah mengarahkan pandangannya pada kompetisi seni bela di kota suci dan au naga. Dia ingin memanfaatkan kesempatan dalam kompetisi seni bela di kota suci dan au naga untuk membantunya mengambil langkah terakhir dan menerobos untuk menjadi kaisar binatang level 3. Namun, bukankah dia takut bahwa dua jenius besar dari klan Yue akan mendominasi jurang naga dan membuat kejeniusan sekte iblis baratnya tidak mendapatkan apa-apa. Ye Chen Feng melirik dua jenius besar dari klan Yue dan berpikir sendiri. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki perasaan bahwa dengan kecerdasan dan kemampuan Mo Feng Yun, dia pasti memiliki rencana cadangan, tetapi dia tidak dapat membayangkan apa itu. Baiklah, aku sekarang mengumumkan bahwa kompetisi bela diri kota suci jurang naga telah resmi dimulai. Jenius dengan token jurang naga, silakan datang ke kota suci jurang naga dan terima ujiannya. Para ahli dari keluarga Yue telah tiba. Mo Feng Yun tidak membuang waktu lagi dan mengumumkan dengan keras. Desir, desir, desir. Segera setelah Mo Feng Yun selesai berbicara, para jenius dari berbagai faksi mengeluarkan token jurang naga yang diberikan oleh sekte iblis barat. Mereka datang ke tembok kota hitam yang tingginya beberapa ratus meter dan megah. Mereka menatap kota tertua di benua barat. Jangan merasa terlalu banyak tekanan. Lakukan saja yang terbaik. Sui Yuruo tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Pada saat ini, dia tidak mengharapkan siapapun untuk memasuki sepuluh besar kompetisi bela diri kota suci abis naga. Dia hanya berharap seseorang bisa masuk semifinal dan mengalahkan ilusion Destroyer Palace dan Sky Silk Worm Ridge. Ye Chen Feng berjalan perlahan ke atas tembok kota hitam. Dia segera menutup matanya dan memancarkan kekuatan otak pemakan dewa untuk merasakan kota kuno yang misterius ini. Pada saat ini, lebih dari sepuluh tetua dan penjaga sekte iblis barat terbang ke langit dan melepaskan kekuatan jiwa mereka yang kuat untuk menutupi lebih dari seribu orang jenius dari berbagai vaksi. Mereka memeriksa token abis naga di tangan mereka. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, Mo Feng Yun menginjak kekosongan dan mengumumkan dengan suara yang dalam, semuanya, dengarkan perintahku. Lepaskan kekuatan jiwamu dengan sekuat tenaga dan menyuntikannya ke tembok kota-kota suci jurang naga. Untuk menerima ujian. Ingat, jangan berpikir untuk menyembunyikan kekuatanmu. Jika kekuatanmu tidak mencapai kelas kuning, kamu akan segera tersingkir dan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri naga abis. Menarik, aku tidak berharap kota suci naga abis dapat menilai kekuatan seseorang. Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat dan melepaskan kekuatan jiwa di tubuhnya, menuangkannya ke tembok kota yang tingginya beberapa ratus meter. Karena ancaman Mo Feng Yun terlalu besar, Ye Chen Feng tidak berani mengekspos dirinya terlalu dini. Dia hanya bisa menekan kekuatan-kekuatan jiwanya. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah mengintegrasikan kekuatan jiwa yang dikeluarkan oleh berbagai vaksi jenius, raungan naga yang memekakkan telinga bergema di kota suci jurang naga lagi. Gelombang suara yang menakutkan itu seperti gelombang pasang yang meledak ke tubuh berbagai murid. Off, off. Di bawah serangan tiba-tiba dari raungan naga, banyak murid yang lebih lemah terluka secara langsung. Mereka memuntahkan seteguk darah dan langsung dikirim terbang. Mereka jatuh dengan keras di tanah selama hampir 100 meter dan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Di atas murid-murid yang menahan serangan raungan naga, sebuah bola cahaya hijau yang berangsur-angsur semakin besar muncul, menerangi seluruh ruang dengan warna hijau. Tapi dalam sekejap mata, bola cahaya hijau di atas kepala Yue Zongtian, Yue Bingyu, dan Mo Wuang berubah menjadi ungu iblis, lalu kuning menyelaukan, dan akhirnya merah menyala. Hijau, ungu, kuning, dan merah mewakili empat peringkat kuning, hitam, bumi, dan surga. Seperti yang diharapkan dari tiga orang terkuat di kompetisi bela diri kota suci naga abis. Mereka sudah berada di kelas surga dalam waktu singkat. Melihat bola cahaya merah di atas kelompok Yue Zongtian, banyak orang terkejut dengan kekuatan mereka dan mendesah kagum. Setelah mereka bertiga, enam orang lainnya dievaluasi untuk berada di kelas surga. Di antara mereka adalah jenius nomor satu dari Trikors Chult, Si Luomo, yang merupakan reverse beast king kelas lima. Kesenjangannya terlalu besar, sepertinya Su Ming Wei tidak memiliki harapan untuk masuk sepuluh besar. Melihat bola cahaya ungu di atas kepala Ye Chen Feng, Sui Yuruo dan Sui Honghen saling memandang dan menghela nafas tak berdaya. Setelah beberapa napas, bola cahaya ungu di atas kepala Ye Chen Feng tiba-tiba berubah menjadi kuning. Saat ini, delapan belas orang dinilai berada di kelas surga. Begitu banyak jenius kelas surga yang hanya muncul tiga kali dalam sejarah kompetisi bela diri kota suci abis naga. Dan ketiga kali, dragon abis yang misterius muncul. Saat raungan naga akan menghilang dan evaluasi akan segera berakhir, bola cahaya di atas kepala Ye Chen Feng berubah warna lagi. Itu berubah menjadi merah menyilaukan, menarik perhatian banyak orang. Dia menjadi jenius kelas surga ke-28, yang membuat Sui Yuruo dan yang lainnya sangat bersemangat. Su Ming Wei ini benar-benar tidak mengecewakanku. Dengan kekuatan dan bakatnya, meski dia tidak bisa masuk sepuluh besar, hasilnya tidak akan terlalu buruk. Sui Yuruo mengungkapkan senyum menawan. Dia terus merencanakan dalam hatinya untuk membuat Ye Chen Feng merendahkan diri di kakinya setelah kompetisi bela diri kota suci dan onaga. Berdengung Berdengung Setelah evaluasi, bola cahaya di atas kepala semua orang tiba-tiba berubah menjadi pola berbentuk naga aneh yang tercetak di dahi mereka. Pola berbentuk naga ini adalah simbol yang dikenali oleh kota suci abis naga. Pada saat yang sama, mereka juga menerima untayan Dragon Key pertama mereka. Meskipun para murid yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri adalah para jenius dari berbagai negara adidaya, masih ada lebih dari 300 orang yang gagal dikenali oleh kota suci abis naga. Mereka gagal memadatkan pola berbentuk naga dan tersingkir. Baiklah, mereka yang diakui oleh Dragon Abyss Secret City dapat melintasi tembok kota Dragon Abyss. 20 teratas yang melintasi tembok kota Dragon Abyss dapat langsung memasuki semifinal. Juga, kamu punya 2 jam untuk menyeberangi tembok kota jurang naga. Mereka yang tidak bisa melewati tembok kota jurang naga dalam 2 jam akan tersingkir. Ketika Mo Feng Yun melihat bahwa ada 28 jenius kelas surga dan 133 jenius kelas bumi di kompetisi bela diri kota suci jurang naga, dia mengungkapkan senyum puas dan mengumumkan dengan keras. Desir, desir, desir. Saat Mo Feng Yun menyelesaikan kata-katanya, 2 orang jenius dari keluarga Yue, Mo Huang, dan yang lainnya melesat melintasi langit seperti anak panah. Mereka ingin menyeberangi tembok kota naga abis secepat mungkin. Namun, ketika mereka berada di udara, mereka tiba-tiba dihentikan oleh layar cahaya yang kuat. Mengandalkan kekuatan absolut mereka, Mo Huang dan yang lainnya menerobos layar cahaya. Namun, ketika mereka melewati layar cahaya, mereka menghilang secara misterius. Terima kasih telah menonton!